haush, minum buka makanya mau awet muda seperti saya oi buat nyamanya selamat datang di aduadela channel hari ini kita mau ke kolabora jadi kita mau ngasih kado dari istana boneka kita berikan kado di istana boneka buat Tia yang hari ini, ulang tahun kedua Tahun lalu, ulang tahun pertama, kita masih party, bisa lihat videonya di playlist event aku. Aku masih nge-MC, tapi waktunya pandemi. Kita makan-makan, private aja, dan kita tinggal dong dari istana boneka. Ini kita udah beli di sini. Untuk tiap. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pecah tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pecah tombol lonceng, agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Sub indo by broth3rmax 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 Ya, kita ada kopi yang kofi kakak. Yang paling favorit apa? Kofi kakaknya, kita ada lapeng dalam hotel, hotel yang bersama-sama. Kofi lain, besok lain, besok lain. Oke, makasih ya. Ayo, ini mbak Tante ini kok, kolaboran. Bidung-bidung. Nah, Tante... Tante Elise. Tidak dulu, seluruh, seluruh, seluruh. Tidak dulu dong, tidak dulu dong. Wah, betul. Eh, SPKG ya. Kalau gue lantikan nyanyi, pake internet. Pelanggan Setia Kolaboro ini? Ya, ini enak banget sih. Apa yang enak? Belum ditanya, belum ditanya. Oh, belum, belum, belum. Apa yang paling enak, apa yang paling enak? Udah ditanya kan? Oke. Jadi yang paling enak di sini, favoritnya, mulai makanan dari Western hingga Indonesian food. Itu enak banget. Dan di lumayannya ini, speciality banget. Apa itu? Kalau ini memangnya ada kodre-kodre-nya. Ini tamu Setia atau waiter-nya ini? Saya apa-apa. Apa-apa? Jadi gini, ini aku paling gak suka es manis banget ya. Tapi memang ada yang enak manis untuk refresh. Nah, kalau ini gak terlalu manis, ini enak ada campuran tehnya, ada campuran rasa penggurannya. Jadi kalau iya, makanya mau awet muda seperti saya. Tadi harus minum. Makanan, makanan yang enak apa? Makanan sebenernya ini udah dihabisin koma. Ini dia, apa nih? Ini tuh ada strawberry mascarpone. Strawberry mascarpone tuh rasanya enak. Dan bisa disini tuh ya, kalian harus coba. Harganya ini bener-bener murah untuk orang Indonesia, orang Surabaya. Dan ini beneran enak seperti di ruang negeri aku di Paris dulu. Buz! Serius nih? Sumpah, serius nih. Ini kayak rasa yang wafel yang di Manara Evil. Ini enak banget. Ini enak banget. Serius? Bener. Oke, pesen apa? Misalnya deh. Hanya-hanya coba, oi sih. Terus, itu ada tapas. Tapas ini juga nanggu yang pesen. Lumpia. Ini enak banget sih. Ini Lumpia. Indonesia nya Lumpia. Tuh. Ini kalian harus coba tuh, disana, suasana untuk foto Instagram. Ini tapasnya. Itu keren banget sih. Waduh, marketingnya. Kolaborah ini kelihatannya. Gitu aja, kolaborah. Oh ya, Shay. Koleh-oleh di air ya. 50 juta sebulan ini. Coba. Ini apa yang ada akunnya? Paris katanya. Kita coba ya. Apakah sensasi rasa Paris di sini? Ini penggemar dessert yang coba ya. Puh, rasa menara Eiffel. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya manis. Kayak di Menara Eiffel kan? Gimana kesana. Maka jangan apa aja aku kesana. Iya. Nanti diajak. Kamu gak ngajak aku ke Eiffel. Aku ini udah menunggu untuk anak ibu gua. Wuuu. Yang lihat video ini, langsung hubungi nomor juga ini ya. Instagramnya atdrgelysehakimora. Jualan dan gue. Karena saya belum pernah ke Paris. Kita merasakan Paris versi dessert dari Dr. Gigi Elis ya. Oke. Hmm. Rasa Paris cuma begini ya? Mending makan di kolabor aja. Dari-ari ke Paris makan ini. Enak. Enak sih, enak sih. Cuma jadi gak surprise kalau ke Paris. Kalau di Paris makan itu pulang atau beranak ya. Kalau di sini pulang pasti beranak. Atau keluar. Gila. Gila. Gila-adih ya. Gila. Gila. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton